Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan unsur-unsur lingkaran Oke langsung kita ke soal yang pertama Soal yang pertama, tentukan titik pusat, jari-jari, dan diameter dari lingkaran berikut Nanti titik pusat kita singkat TP gitu, jari-jari R, diameter D, oke Yang A, titik pusatnya, ya titik pusatnya adalah C Kemudian jari-jarinya R, jari-jarinya adalah CD Kemudian diameternya, ya A, B Yang B, ini titik pusatnya S Kemudian jari-jarinya SR Diameternya, ya P, Q Kemudian yang C, titik pusatnya J Kemudian jari-jarinya bisa L, C, C, K L, C, atau C, K Kemudian diameternya L, K Yang D, titik pusatnya N Jari-jarinya N, P Kemudian diameternya M, O Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya Perhatikan lingkaran pada gambar berikut Ya, ini ada lingkaran Tunjukkan jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembeleng, dan juringnya Oke, jari-jari Yang mana jari-jari? Ya, jari-jari adalah A, O Ini A, O, garis A, O ini adalah jari-jari Kemudian diameter Mana diameternya? B, C Kemudian busurnya Busurnya adalah Ini ada banyak sebenarnya Bisa A, C ini Ini juga busur A, B ini juga busur D, E ini juga busur B, E ini juga busur Bahkan C, D ini juga bisa katakan sebagai busur Ya, silahkan pilih Kita pilih salah satu saja D, E gitu ya Ini D, E Kemudian tali busur Nah, tali busur Kita ambil yang ini saja D, E D, E yang ini Ya D, E Tembereng Yang mana tembereng? Tembereng Yang ini Ini tembereng Ya Kita pilih Kejawaban untuk E Kemudian Juring Yang mana juring? Ya, juring itu dibatasi oleh Dua buah Jari-jari Jadi bisa Yang ini 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 Kejawaban untuk F Bisa juga yang ini Ya, ini bisa juga sebagai jawaban dari juring Oke Bisa ya Ya Kita ke soal berikutnya Nomor 3 Benarkah pernyataan berikut? Berikan alasannya Kita mulai dari yang A Busur adalah garis lurus Menghubungkan dua titik pada Lengkung lingkaran Betul Pak Tidak? Untuk jasa-jasa Salah Karena busur Itu harusnya Pada Lengkung lingkarannya Bukan garis lurus Ya, jadi kuncinya disini Bukan garis lurus Kemudian yang B Jadi ini salah Saya toleh Jari-jari Jari-jari Suatu lingkaran Saling berpotongan Di satu titik Betul masalah? Ya, salah Karena Jari-jari itu Dari Titik pada Lengkung lingkaran Sampai ke Pusat lingkaran Yang C Jika panjang jari-jari lingkaran Adalah 9 cm Panjang diameter lingkaran tersebut Adalah 16 cm Salah ya Harusnya Kalau jari-jarinya 9 cm Maka diameternya itu Harusnya Dua kalinya 9 cm Yaitu berapa? 11 cm Itu yang betul Jadi ini Yang salah Diameter Merupakan Tali busur Yang terpanjang Betul tidak? Betul Ya Jadi kalau Ini lingkaran Ini tali busur ya Ini juga tali busur Nah Tali busur yang terpanjang Itu yang melalui Titik Titik pusat Yang lainnya Lebih pendek Pasti lebih pendek Hanya yang Melalui titik pusat Itu adalah Tali busur yang Terpanjang Nah yang melalui Titik pusat Disebut juga dengan Diameter Berarti ini Betul Ini betul Kemudian yang E Tembereng adalah Daerah yang dibatasi oleh Dua jari-jari dan Tali busur Jelas Salah Karena tembereng itu Dibatasi oleh Tali busur dan Busur F Juring adalah Daerah atau Bidang yang dibatasi oleh Dua tali busur Harusnya Ya harusnya Juring itu dibatasi oleh Dua jari-jari Dan Sebuah Busur lingkaran Jadi ini salah Oke Kita lanjutkan ke Soal berikutnya Vina membuat Sebuah kipas Berbentuk lingkaran Berjari-jari 5 cm Jari-jari miliknya Vina 5 cm Yoga Ingin membuat kipas Dengan diameter Dua kali Lebih besar Dari milik Vina Jadi Diameter miliknya Yoga Ini dua kalinya Diameternya Diameternya miliknya Vina Berapa panjang Jari-jari kipas Yang dibuat yoga Jadi yang ditanyakan Jari-jari miliknya Yoga Kita hitung dulu Diameternya milik Vina Diameter milik Vina adalah Kalau jari-jari 5 cm Maka diameternya berapa 10 cm 10 cm Dua kalinya Nah Sekarang Diameternya milik yoga Itu dua kalinya Diameter milik Vina Berapa Dua kali Sepuluh Berapa Dua Berarti Kalau diameternya Dua puluh Maka jari-jarinya Jari-jari milik yoga Adalah Separuhnya Diameter Berarti separuhnya Dua puluh Yaitu Sepuluh Centimeter Ini Jari-jari kipas milik Yoga Oke Kita lihatkan ke soal berikut Agus Habib Dan Adit Berada di sebuah taman Berbentuk lingkaran Ini Misalnya Ini sebuah taman Bentuknya lingkaran Ada titik pusatnya Mereka berdiri Berjauhan Membentuk Suatu garis lurus Ya Ini kuncinya ini Suatu garis lurus ini Dan Habib Berada tepat Di tengah-tengah taman Habib Ada di tengah-tengah taman Jadi Ini Habib Misalnya Ya Habib Jarak Agus Dan Adit Adalah Sembilan meter Nah Mereka Berdiri Berjauhan Berarti Adit Dan Agus Ini Berada di Di Titik Pada Lengkung Lingkaran Ya Misalnya Disini Misalnya Agus Dan Adit Di Seberangnya Dan Berjauhan Membentuk Garis lurus Kalau kita Tembarkan Jadi Agus Di titik Sebelah Sini Habib Di pusat Lengkaran Kemudian Adit Di Ujung Yang satunya Membentuk Garis Lurus Nah Jarak Agus Dan Adit Ini Sembilan Meter Jadi Sembilan Meter Ini Sama Dengan Diameter Lingkaran Nah Yang ditanyakan Berapa Meter Jarak Antara Agus Dan Habib Agus Dan Habib Agus Dan Habib Berarti Sama Dengan Jari Jari Lingkaran Kalau Diameternya Sembilan Meter Maka Jari Jarinya Adalah Setengahnya Ya Setengahnya Dia Meter Atau Setengahnya Dikalikan Dengan Sembilan Meter Berapa Setengahnya Sembilan Meter Ya Empat Setengah Meter Ini Berarti Jarak Antara Agus Dan Habib Oke Bisa Dipahami Ya Sampai Disini Video Kita Kali Ini Semoga Bermanfaat Kita Bertemu Lagi Pada Video Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh